Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ya, jadi di video kali ini saya bakal ngebahas yang saya udah bahas di video sebelumnya, dimana di sini event Critmas Box sudah rilis di original server atau di tesnya lah teman-teman ya, atau bocoran. Nah, jadi di sini untuk friends, fall, e-cat, dan lain-lain itu udah hadir dan kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa tonton aja videonya sampai habis teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama jadi langsung aja kita masuk ke menu eventnya dulu teman-teman ya. Pada tanggal 17 Desember, kalian jangan lupa untuk free register, dan kalian jangan lupa untuk login pada tanggal 24 Desember untuk ngeklaim skin spesial. Nah, jadi untuk melakukan draw di event Critmas Box secara gratis skin spesial permanen dijamin pada draw Elite Box. Yang pertama di sini tiketnya itu ada 3 ya buka untuk memperoleh Critmas Ticket. Jadi pada tanggal 24 itu kalian bisa ngeklaim tiket tersebut. Nah, jangan lupa juga tanggal 17 nih teman-teman ya untuk pre-register ya. Untuk pre-register nantinya, tanggal 17 nanti kalian bakal ada pre-register bukan klaim lagi. Dan kalian jangan lupa login pada tanggal 24 tersebut untuk selesaikan quiz. Nah, untuk quiznya di sini belum tersedia. Ya, kalau quiz Critmas Box tuh kayak dululah teman-teman ya tidak beda jauh, dan kita harus ngumpulin yang namanya Critmas Ticket ini. Nah, jadi butuhnya itu 24 berarti kalau kita mau tukarkan ke Tiresur Ticket Advance. Nah, jadi selanjutnya di sini saya bakal ngebahas tentang eventnya teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke Critmas Box. Nah, jadi di sini kian eventnya seperti ini. Jadi, untuk draw 5 kali itu 2250 diamond. Skin epic yang tidak dimiliki akan diprioritaskan dalam 5 kali draw. Nah, dijamin memperoleh skin elite pada buka 5 kali box. Kalau kita buka box yang ini berarti totalnya udah bisa dapetin skin elite atau spesial. Kalau yang ini kita bisa dapetin skin epic atau spesial juga. Nah, jadi di sini kan pasti penasaran dengan phraseball tersebut teman-teman ya. Jadi, phraseballnya itu seperti ini. Yang pertama, untuk di epic box. Di sini ada Critmas, yaitu bakal hadir Lancelot, Odette, Gord, Bumia, dan lain-lain. Semuanya kayaknya ada lengkap di sini teman-teman ya. Untuk skin collectornya ada Harley, Farsha, Yisunshin, Link. Nah, jadi yang nyari link tuh ada tuh teman-teman ya. Kalau misalkan kalian menukarin. Nah, tenang aja. Nanti saya bakal bahas tentang ethnicity shopnya dulu. Oke, yang pertama selanjutnya di sini ada Badang Wanwan, Lightborn, juga ada Skin Legend, dan Epic Limited lainnya. Di sini kayaknya untuk Critmas box ini, skin yang udah didilis oleh Moonton kayaknya dimasukin ke menu event ini. Cuman skin yang rada lamalah teman-teman sedikit. Contohnya itu seperti kayak Link. Kan rilisnya itu Januari 2021 gitu kan masih lama. Nah, jadi skin yang sekarang tuh ada Chow, ada juga teman-teman ya. Untuk di Epic box. Nah, jadi untuk di Elite box ini ada Critmas. Di dalamnya juga ada. Skin spesial, sepertinya udah ada. Elite. Nah, semuanya lengkap sih teman-teman ya. Untuk Fresh Ball-nya. Nah, untuk Eternity Shop-nya, kita membutuhkan berapa nih? Kayaknya kalau misalkan kita pakai tips hemat itu di menu ini. Kayaknya saya belum menemu deh teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya diskon yang persenan gitu ya. Kita bakal coba lihat nanti di peraturan apakah ada diskon atau tidak nih. Oke, jadi kita langsung aja lihat di Eternity Shop-nya. Di mana di Eternity Shop tersebut, ada skin legend yang bisa kalian tukarkan dengan batu Eternity Shop ini. Dengan harga 1000 batu koin ini. Ternyata kemarin kan di konten sebelumnya itu karena belum fig gitu ya teman-teman ya. Itu harganya cuma 400 dan sekarang udah dinaikin sama Muntun dengan harga 1000 battle ini ya teman-teman Eternity Shop tersebut. Selanjutnya juga ada kolektor ini ya si YSS tuh. Ini kayaknya keren banget sih teman-teman YSS dan Pixel Blast. Ada lagi Farsha, Link. Selanjutnya Badang, Harley gitu kan. Harley juga disini dengan harga 400 gitu kan. Nanti padahal skin Harley sama si Link itu bakal ada resell di yang namanya Grand Collection di bulan Januari nanti. Tapi di Muntun ditampilin lagi disini ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Lancelot Royal Massador dengan harga 400 Eternity Shop. Dan di bawahnya untuk Lightborn tuh murah banget nih teman-teman ya. Ini gak salah ya, Lightborn dengan harga 180 Eternity Shop udah dapet satu skinnya. Ini kok murah ya teman-teman ya, pake tiket yang aja kayaknya kita udah bisa dapet deh teman-teman ya. Epic biasa juga harganya 180 untuk Critmas itu lebih murah. Critmas Carnival yang Critmas Sigour atau Ciprea itu harganya cuma 150 teman-teman ya. Itu lebih murah ya. Dan di bawahnya lebih murah-murah ya. Untuk spesial 150, sama ya dengan Epic Limit, eh bukan Epic. Critmas yang tipenya tuh ya kemungkinan spesial gitu kan. Dengan harga 150 ya sama aja ya teman-teman ya dengan skin spesial. Disini juga skin spesialnya juga ada yang baru-baru nih teman-teman ya. Yang pertama ada Gold Baron sama Underboxer. Yaitu dari skin City Grill ya teman-teman ya. Yang Gold Baron itu harganya 150 Eternity Shop aja udah bisa dapet. Nah jadi untuk skin Elite-nya itu 120. Seperti kayak si Batry gitu kan. Harganya cuma 120 Eternity Shop aja. Nah jadi disini kita bakal coba ngebahas tentang... Oh disini ternyata ada si Chow ya. Oh tadi ada Chow dan saya bakal ngebahas tentang peraturannya. Apakah disini ada diskon di 2250 kali gacha atau tidak? Langsung aja kita lihat ke peraturannya teman-teman ya. Jadi disini ada selamat durasi event. Anda dapat membuka 2 Lucky Box hingga 60 kali secara total. Diskon pertama kali tidak direfresh menggunakan gacha token tidak akan mengaktifkan diskon tersebut. Oh ternyata disini ada diskon teman-teman ya. Diskonnya ya paling disini kan 2250 diamond. Untuk diskonnya berapa sih ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih teman-teman ya. Bentar ya kita baca satu-satu. Si Lucky Box menggunakan gacha token tidak mengaktifkan diskon tersebut. Skin Lightbound dianggap sebagai skin Epic. Sedangkan Epic Ritmas dianggap sebagai skin spesial. Nah jadi nomor 4 skin duplikat diperoleh akan dikompersikan menjadi Eternity Fragment. Nah disini keuntungannya buat kalian yang udah banyak yang namanya skin Epic. Spesial Epic yang biasa. Itu keuntungannya kalian kalau misalkan udah dapet tersebut. Kalian bisa banyak Eternity Shop untuk dapetin skin collector atau Epic Limited. Jadi keuntungannya disini ya kita harus banyak skin ya teman-teman ya. Disini skin spesialnya 2%, 3%, skin basic 95%, Epic Box-nya skin legend. Start 0,1%, collector 2%, Epic-nya 12%, skin spesial 7,5%, skin elite 7,5%, skin basic 70%. Jadi ya gak terlalu worth it sih menurut saya untuk event yang namanya Critmas Box. Tapi kalau misalkan kalian mau ngincar salah satu skin yang di item ini, yang itu dimana susah banget dari selain muntun, boleh banget teman-teman untuk dapetin satu skin ini. Ya habis selain 4.000 atau 6.000 diamond teman-teman ya untuk dapetin satu skin yang ada di menu principal tersebut. Oke jadi itu aja untuk informasi lengkapnya. Kita bakal tunggu di original server tanggal 24 dan kita bakal gecah menggunakan tiket. Apakah kita berhasil dapetin skin lagi? Karena aspiran juga belum habis teman-teman ya. Nanti kalian jangan lupa untuk login juga pada tanggal 1 ke atas untuk dapetin tiket lagi dari event aspiran ronda kedua. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax